Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Fatoni Akbar di Rauda Turjana This Week Kali ini kami akan menyampaikan liputan seputar kegiatan 1 pekan di perguruan Islam Rauda Turjana Intro Berita pertama Dalam rangka memberikan apresiasi dan evaluasi hasil belajar siswa SD Islam Rauda Turjana menyelenggarkan SLC Student Lead Conferences Untuk jenjang 1 sampai jenjang 5 Dan TWC 3W Conferences bagi jenjang 6 Dalam kegiatan tersebut sekolah mengundang wali murid Siswa-siswi dengan antusias melakukan presentasi Atas capaian belajar pada tema Our Safe Orang tua dan guru memberikan apresiasi atas hasil yang dirai Serta memberikan motivasi agar anak puas dengan capaiannya Di akhir sesi siswa melakukan komitmen perbaikan diri Melalui kegiatan ini siswa dilatih untuk meningkatkan rasa percaya diri Mengevaluasi diri dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi Bagi orang tua, orang tua akan mendapatkan informasi perkembangan siswa selama di sekolah Serta memberikan dukungan pada siswa dalam proses belajarnya Sinergi antara orang tua dan sekolah diharapkan dapat mewujudkan generasi luhur budi kaya prestasi Berita kedua, dalam rangka mengembangkan kaderisasi yang luhur budi kaya prestasi Serta menjunjung tinggi penerapan nilai iman, adab, ilmu, dan amal SMP Rodotuljana melaksanakan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS Periode 2023-2024 Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 5 Oktober 2023 di gedung SMP Rodotuljana Pada pukul 8.30 sampai selesai Pemilihan diadakan menggunakan prinsip demokrasi Seperti dalam pemilihan presiden atau kepala daerah di Indonesia Seluruh warga sekolah diberikan kesempatan untuk melaksanakan pemilihan calon ketua OSIS Dengan cara voting melalui Google Form Berita ketiga, pada hari Kamis 5 Oktober 2023 Kelas 12 telah menuntaskan kegiatan LITOK Leadership, Entrepreneurship, dan Ecological Awareness Talk Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada setiap kelompok Untuk mempresentasikan proposal bisnis tentang usaha yang akan dijalankan Dan mulai dipasarkan ke halaya lebih luas Trial and error dilakukan sehingga menemukan formula produk yang sesuai dengan bahan baku Dan modal serta cara pemasaran yang tepat setelah melakukan riset pasar Juri yang memberikan masukan di kegiatan LITOK pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dengan tema berekayasa dan berteknologi adalah Ustada Lisha Romadonia SSMPD Dan Ustad Ajib Hasbi Asidik SSI sebagai juri internal Serta Kak Noval Hilmi Fauzah SM Alumni SD dan SMP Rodotul Jannah yang merupakan owner ITSBI dan beberapa usaha lainnya Bertindak sebagai juri eksternal Masukan dari juri menjadi bekal untuk melakukan evaluasi dan perbaikan manajemen sumber daya manusia Produksi hingga pemasaran supaya produk maupun jasa yang mereka tawarkan Diterima lebih banyak kalangan Dan ketika lulus nanti Pemuda SMara Jaya layak mendapatkan lisensi kepemilikan usaha Demikian berita Rodotul Jannah This Week kali ini Saya Fatoni Akbar sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih